Bapak apapun kegiatan di rumah, kalau bersama dengan pondok harus dihadiri. Semacam tentang bukaan pengajian. Bukaan pengajian. AIMAL. Oh AIMAL. KAMAT TIMUR. Pembukaan pengajian. Pengajian apa namanya, Bu? Pengajian umum. Ini semua jam A dari rupala itu turun untuk mengisi pengajian. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Garaya Channel di sini. Kali ini Garaya akan menanyangkan kaitan dengan pengajian umum yang diselenggarakan oleh Pono Pesan dan Baru Fala. Kelurahan Pagutan, Kota Mataram. Jadi jam A ini baru saja pulang menyelesaikan pengajiannya. Saya ngetik gambar ini sekitar pukul jam 11.30 hampir jam 12 siang. Jadi pengajiannya ini dimulai dari pagi hari dan diawali dengan istiqlosa dan diisi oleh pengajiannya diisi oleh Tuan Guru Haji Mawar Arfat S.A.M.H. dan Tuan Guru Haji Pauzantabrani. Kebetulan saya mengambil di depan gerbang Pono Pesan dan Baru Fala yang sebelah utara. Ini ada beberapa nanya dari santri yang sedang mengatur jalannya lalu lintas di depan ini. Jangan sampai terjadi kemacetan. Ini di dalamnya ini sekitar ribuan jam A yang hadir yang berasal dari sepuluh lombok. Kebetulan parkirnya ada di dalam di Aula Al-Abar. Jadi jam A ini sekarang ini mulai pada berhamburan keluar. Nah ada juga beberapa UKM yang hadir di sini. Jadi beberapa UKM itu menyempatkan dirinya untuk berjualan. Jadi memahamkan momen. Jadi memang setiap ada pengajian di Pono Pesan dan Baru Fala ini. Jadi ini hanya sejumlah beberapa UKM. Biasanya kalau ada pengajian yang lebih besar seperti ada Majelibadur Utama, ada Haul itu. Ini samping kiri kanan jalan ini penuh dengan UKM. Jadi Alhamdulillah para penanya UKM ini sempat juga mengaisri zeki di sini. Dan mendapat kemerkahan juga dari pengajian yang disampaikan oleh Tuan Guru yang ada di Pono Pesan dan Baru Fala. Nah sekarang ini sudah beberapa motor-motor sudah mulai keluar. Dasar mencoba masuk ke tempat parkirannya ada di dalam. Jadi sini sudah penuh dengan sepeda motor yang akan mulai keluar. Jadi Alhamdulillah pengajiannya sudah selesai. Ini pengajian umum. Nah kebetulan sempat libur beberapa bulan, sekitar satu bulan kadang-kadang salah. Karena pertempatan waktu pas libur itu pertempatan dengan perayaan maulid nabi. Jadi disempat diliburkan. Jadi ini ada jamaah ibu-ibu sama jamaah bapak-bapak. Jadi kalau jamaah ibu-ibu itu pengajiannya itu hari selasa. Dan kalau bapak-bapak itu, jamaah yang bapak-bapak itu pengajiannya pada hari Minggu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Itu diadakan pengajian, ada dua pengajian. Pengajian pada hari Minggu, sama pengajian pada hari Selasa. Selain itu ada momen-memen penting juga diadakan yaitu momen event majelis Banruta Amam. Biasanya dilaksanakan pada malam hari. Itu diadakan satu bulan sekali biasanya. Kalau majelis Banruta Amam itu, yang diikuti oleh ribuan jamaah yang berasal dari sepulau Lombok. Bahkan ada yang ada dari pulau Lombok seperti Sumbawa, akan ada dari bimba juga datang. Nah ini saya coba, itu di apa nanya, saya sempat ambil gambar itu namanya Aula Al-Abhar. Nah disini tempat pengajiannya. Jadi dari Tuan Guru Mawar Arapat, itu sempat menyampaikan bahwa telah dibuka kembali pengajian umum ini. Walaupun sempat diliburkan, karena mulai sejak perayaan maulid Nabi itu diliburkan. Nah sekarang ini dibuka kembali. Nah sekarang saya akan coba keluar lagi menuju jalan raya. Kita melihat seperti apa aktivitas, apa nanya, para jamaah yang akan melalui larang, akan pulang ke rumahnya masing-masing. Jadi disini juga ada juga disediakan apa nanya UKM, untuk apa nanya bagi jamaah yang ingin membeli snack atau minuman yang lagi haus gitu. Jadi disediakan juga ada warung kecil disini sama atau chaos disini ya. Menjadikan buku-buku juga dan keperluan atika disini. Dan juga ada menjadikan warung pas di pintu masuk kaponanya Pondok Pesantar Darufala. Jadi ada disediakan juga warung. Jadi menjadikan makanan, minuman, snack-snack kecil. Jadi jamaah bisa juga membeli minuman disini kalau lagi haus. Jadi memang disiapkan oleh Pondok Pesantar Darufala. Nah di luar juga ada memang beberapa UKM. Nah UKM yang ada di luar itu, itu masih sebagian kecil. Jadi biasanya kalau ada event-event besar seperti haul atau Robo Bontong disini itu panuh itu. Apalagi sempat waktu itu diadakan pasar rakyat, itu pasar murah. Jadi di antara kiri kanan jalan itu paduh dengan UKM. Jadi memberdayakan para UKM yang ada di Pondok Pesantar Darufala. Nah ini kita lihat ada dialog dari salah satu UKM yang menjual pisang kepok disini. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Bu, bu. Oh, keguntur. Oh, nganti anak. Oh, nganti jemputan. Oh, nganti jemputan. Ini bila mana, bu? Hah? Bila mana ada? Aymal. Oh, Aymal. Kamu tidur? Tidur? Ya. Tidur? ibu eh eh baru habis apa tadi nih pengajian pengajian apa tadi bukan pengajian pembukaan pengajian pengajian apa namanya bu pengajian umum Oh ibu dari mana ibu ya kerencang PC yang Taman Ayu Kerencang PC yang Taman Ayu teman Allah Barat Oh kecamatan lembar yang di gerung kecamatan gerung saya kaca deket ini deh Bapak Bapak pengajian umum untuk milu pengajian Tidak ada bu udah beli ya tidak beli dah biar nunggu-nunggu ini pengajian tidak ngomong-ngomong bilang ada ada ini dari pondok Oh pondok kebun Oh kebun Nah ini ada mobil engkel namanya nih ini kebetulan dia jamahnya dari Lobok Timur kebetulan sekarang kita meluncung-ngomong berangkat pulang ke Lobok Timur dan juga ada beberapa jamah juga jadi bu jemputan ini seperti ini dia katanya lagi menunggu jemputan ada 10.000 Oh bagi beli pisang-pisang tumpok jadi depan pondok santur paling Alhamdulillah tidak begitu macet dan sudah diatur sama para ustaz dan para santri ini agar tidak terjadi kemacetan jadi walaupun ada mobil besar seperti engkel ini Alhamdulillah karena sudah sudah diatur satu tip tidak ada kemacetan dan tidak ada istilahnya antrean panjang atau kemacetan panjang biasanya kalau dia istilahnya apa pengajiannya seperti apa nanya ada secara rebuh bontohong itu ya lumayan apa padat merayap di sini dan motornya tapi alhamdulillah tidak terlalu macet nah ini kebetulan sudah mulai ya apa nanya agak lengan ini pari jamaah sudah pada keluar menyinggalkan apa pengajian hai 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 upon-tori Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton